Jadi hari ini di usia sekitar 78 atau 79 HST Oke, Assalamualaikum sahabat tani Kembali lagi bersama anak rimba Kali ini anak rimba akan meng-sharing Cara waktu yang tepat membuang air di dalam lahan sawah kita Yaitu diwaktu padinya sudah agak menguning seperti ini Ini saya lagi membuang air Bila ingin cepat kuning dia Bagusnya agak cepat membuang airnya Ini sebagian sudah kuning Dan airnya bagusnya dibuang Supaya Lebih cepat kuning dia Dan Asal sudah menggunakan Sudah bisa dibuang Seperti ini Ini nampaknya Sewaknya sudah terisi dan sudah bisa dibuang airnya Bila lama dibuang airnya dia akan Lebih lama menguning Jadi usahakan Lebih cepat membuang air sawahnya Sebagian sudah menguning Karena Faktor air Ini dia Padi Anak rimba Berusia kurang lebih 80 HST Kurang lebih 80 Bila lebih lama dibuang airnya Dia Agak lama Lebih lama bertahan Dan Lebih lama Menghijau dia Jadi Lebih lama kita panen Lebih bagus Membuang air lebih cepat Bulirnya Besar-besar Dan Menurut dilihat Ini serang terisi penuh Full ya Sampai ke pangkalnya Ini dia Sampai ke pangkalnya Usahakan airnya Dibuang Setelah Sebagian sudah menguning Dan nampak sudah Terisi Seperti ini Sudah bisa dibuang airnya Supaya cepat Lebih cepat terisi Ini waktu yang tepat Untuk membuang air sawah Dan lebih cepat terisi Dia Lebih lama kita buang Jadi Lebih Lama Tadi kita menghijau Jadi Bisa-bisa Kita ketinggalan Jadi Ini acara buka Air Yang barusan Tiga hari Atau lima hari Yang lalu Baru ada air Tapi langsung Saya buang Ini dia Sudah saatnya Membuang Tapi tanahnya Tetap lembek Bagus Bagus Tetap Buahnya Tetap terisi Tetap terisi Full 75 HST Sebenarnya Sudah bisa dibuang Kalau Padi Yang dilihat-lihat Juga Lihat-lihat Umur Ini berwarna hijau Ini selalu ada air Jadi usahakan Kalau tidak ada air Ujungnya sudah menguning Jadi kalian usahakan Jadi kalian usahakan Kalau Ujungnya sudah menguning Seperti ini Airnya sudah bisa Dibuang Tapi kalau masih terlalu hijau Ini sebagian masih terlalu hijau Sebaiknya masih ada air Di dalamnya Ini rencana saya Saya akan kontrol Semua Lahan Yang ada air Langsung saya buang Ini sebagian yang tidak ada air Kalian bisa lihat Bahwa sudah Ujungnya sudah menguning Lebih cepat menguning Tidak ada air Tapi Kalau tidak ada air Dari awal Ya susah Seperti ini Ada kosong-kosong Dia di Pangkalnya Tapi kalau ada air Dia terisi sampai pangkal Tapi termasuk juga Tidak terisi Sampai pangkal Seperti ini Ini juga Ini karena efek Kemarin kekeringan Jadi Sebagian juga tidak terisi Tapi ini tanahnya sudah Sudah lembek Di bawah tetap ada air Walaupun sudah Kami buang Sudah menguning Ujungnya sudah bisa Dibuang Seperti ini Termasuk sudah menguning Sudah bisa dibuang Dan sebagian juga Masih hijau Karena Faktor Airnya ada di dalam Jadi kalian usahakan Bila memang sudah terisi Bagusnya kalian Membuang air Ya sekitar 78 HST Kalian sudah bisa Membuang air sawah Tapi kalau padi kecil Tidak bisa diukur Dari HST Karena berbeda Dengan padi Yang besar Jadi hari ini Di usia Sekitar 78 Atau 79 HST Anak rimba Sudah melakukan Pembuangan Air di Lahan sawah Anak rimba Ini ujungnya sudah Agak Menguning Jadi sudah bisa Dibuang Jadi menurut Anak rimba Waktu yang tepat Membuang air sawah Padinya sudah Ujungnya sudah Agak menguning Ini kan sudah banyak Tapi sedang lainnya Belum Ya termasuk Sudah menguning Seperti ini Jangan terlalu lama Karena kalau terlalu lama Dia nanti Akan Kelamaan Kuningnya Jadi kelamaan Kita panin Ujungnya Saja kuning Seperti ini Sudah bisa Dibuang airnya Dan Itu Menurut Kami Mungkin Cara kalian Berbeda Itu Terserah Kalian Ini terisi Sampai pangkal Kalian bisa Lihat sendiri Terisi Sampai Pangkal Kenapa Diblur Ini dia Ini terisi Sampai Pangkal Alhamdulillah Yang duluan Terisi Sampai Pangkal Ini kebanyakan Sudah menguning Jadi Kalau menurut kami Ini airnya Sudah bisa Dibuang Yang penting Sudah merenduk Sudah bisa Dibuang Di sini Padinya Sangat tinggi Di tempat Berbeda Sangat tinggi Ini semuanya Sudah Merunduk Di usia 78 Kalau tidak salah 78 Lupa saya Terlalu sibuk Dan terlalu banyak Kegiatan Jadi Agak lupa Mungkin kalian Yang ingin melihat Kedalam Bisa Sama juga Sama juga Yang ingin melihat Kedalam Jangan lupa